Untuk menuju ke area Lenggang Jakarta, pengunjung dapat melalui pintu masuk parkir irti. Berjalan selama kurang lebih 3 tahun, area Lenggang Jakarta nyatanya banyak memberi dampak positif, baik dari tata kelola kawasan Monas maupun bagi kenyamanan pengunjung yang ingin menikmati wisata di kawasan Monas. Dengan adanya kawasan ini, jumlah pedagang kaki lima yang tadinya semeraut di pintu-pintu Monas kini berjejer rapi di Lenggang Jakarta. Mulai dari pedagang makanan hingga penjual pakaian, sepatu, dan aksesoris khas Jakarta lainnya berkumpul di satu area ini. Dengan adanya pengelolaan ini, para pengunjung pun dapat dengan mudah untuk berbelanja dan mengisi perut dalam satu area yang lebih nyaman dari sebelumnya. Dari daerah, orang Indonesia, dari Jakarta juga ada ya? Ada. Kamenya biasanya pas apa? Ya satu minggu, tanggal merah. Kalau dari segi omset sendiri, bagus nggak sih pun berjualan di sini? Nggak bagus, Alhamdulillah. Ya sering lah. Sering? Ya. Ya kadang-kadang, ya mau main aja. Pada dari rumah, suntuk. Saya ke sini ngapain aja, Pak? Ya. Ya kalau ke pinggang belanja, ya kalau murah ya kita beli. Dari segi pembayaran pun, Lenggang Jakarta memiliki sistem pembayaran menggunakan kartu untuk membeli makanan, sehingga pengunjung tidak perlu takut membayar mahal untuk makan di sini. Sedangkan untuk wisata belanja, pengunjung dapat melakukan transaksi tawar-menawar seperti di pasar pada umumnya. Tentunya masih dengan harga kaki lima yang terjangkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.